selamat menikmati bisa dilewati jelang lebaran 2022 jembatan agrik 1 lamongani yang sempat ambles dan rusak beberapa waktu lalu akhirnya sudah rampung diperbaiki jembatan ini sebelumnya amrol gegara patah belagar atau balok yang mendukung beban kerja jembatan akibatnya akses jalan transnasional itu terganggu dan menimbulkan kemacetan parah Gubernur Jatim Kofi Fahindar Parawansa mengatakan dengan rampungnya proses perbaikan membuat layanan percepatan logistik kini dapat terpenuhi sebelum lebaran 2022 menurutnya jembatan ini sangat vital karena menjadi akses utama logistik yang menghubungkan Surabaya, Lamongan hingga Jawa Tengah Buatilamongan Yuronur Effendi yang menampingi Gubernur bersama Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana dan Kadesu Pelamongan Heruidi mengatakan dengan tuntasnya perbaikan jembatan diharapkan aktivitas lalu lintas di Jalan Nasional Arteri Primer di Kabupaten Lamongan ini dapat kembali berjalan lancar Sebelumnya, Tim Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional atau BBPJN memperkirakan perbaikan kurang lebih 24 hari atau H10 Idul Fitri namun ternyata dapat selesai lebih cepat dan pada minggu 17 April malam dilakukan uji kekuatan dan dinyatakan aman untuk dilewati Jangan lupa share komen like subscribe dan nyalakan notifikasinya ya